Intro 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 Yo 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 keco Kembali lagi di channel kelas motorflat Semoga kalian semua adalah mukanya yang baik baik saja Yang sehat selalu yang dimudahkan rezekinya Yang dilancarkan usahanya Yang belum punya anjadol biasa Kita dipertemukan dengan jadol ya Amin amin ya robbal alamin ya Woi Ini sekarang lagi di jalan Lah iyalah di jalan baca di kebon Jalan Magelang Ambarawa Ya gua mau ke Semarang Mau main ke Semarang cuy Kali-kali main ke Semarang Daripada gabut di jalan Gitu kan Ya ya udahlah Kita bikin-bikin konten dikit-dikit lah Kali ini gua mau Pengen bahasi motor gua gitu kan Si Ninja 2,5 SL Kalo dulu Orang-orang disebutnya si RR Mono Kalo sekarang udah ganti Jadi 2,5 SL Atau Super Light Oke apa yang mau kita bahas cuy Mungkin ini aja lah Kenapa gua pelih Malah lebih pilih Ninja 2,5 SL Daripada yang lain Oh ya itu aja lah mungkin ya cuy Karena emang Gimana lah ya Kesan gue beli motor ini tuh Pertama satu Oh ya gimana Gitu lah ya Kenapa gua beli motor ini kan Pertama satu Apa Ayo 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 apa Motor ini jarang gua lihat gitu Di Total gua gitu kan Di Manggelang Jarang gua lihat Jadi Pas waktu itu gua jual si Ninja SS yang merah itu Ninja 2 tak Itu Gua ada pilihan opsi Untuk beli Motor Apa ya CBR 150 Apa R15 Yang Fitri Ya kan Fitri Atau GSX Dengan budget yang Ya Seharga motor-motor itulah Nah Terus gue Apa itu ya Yang di Instagram Atau Apa itu gue Ini Lihat Motor kayak gini tuh Kok Kok pesannya gimana Gitu kok Kayaknya asik motornya Ya gue Searching Searching lah ya Motor Apa Ternyata Ninja 2,5 SL sih Nah Kita Searching Searching Cari tuh Harga Harganya Di Magelang Itu Gue cari di Facebook lah Jaman-jaman masih Facebook lah Nyari motor di Facebook Nah Jadi Jual beli Facebook itu Anda yang Nawarin Berapa 21 21 Waduh 21 juta Kalau gue beli CBR Atau R15 Fitri Itu Ya udah Dapet sih Tapi Ada Sini 2,5 SL ini Kan udah 2,5 Silinder ya Ya 2,5 Silinder lagi 2,5 CC Ya 250 CC Padahal CBR sama R15 itu 150 CC Lah Jadi Ya Gue pilih yang 2,5 lah Hehehe Ya Walaupun 2,5 Cuma Satu Silinder sih Gak masalah lah Ya Masih bisa bersaing kok Sama yang CBR 150 Lah iyalah Udah beda CC Hehehe Walah Diampet Masih bisa bersaing sama Yang 2,5 Ninja Ninja Yang 2,5 Ya mungkin karena Menang di Bawahannya aja sih Asli tapi Asli bawahannya Di Ninja 2,5 SL itu Jabak banget cuy Gue baru ngerasain Pisan tuh Langsung kaget cuy Hehehe Aduh Yang pertama udah tadi ya Kena range Seharga Hehehe Yang kedua Yang pertama Yang kedua Itu dari segi Bodinya cuy Bodinya tuh Sport-sport gimana Gitu Bilang sport Tapi kok Slim Ramping Gitu kan Tapi Stang sudah Under yoke Gini Udah di Bawah segitiga Gitu kan Tapi masih enak Kalau buat Luar kota masih enak Gak Terlalu pegel-pegel Amat Ya pegel-pegel Ada lah ya cuy Namanya motor kayak gini Pasti ada Namanya pegel lah ya Kalau nggak pengen pegel ya Tidur aja di rumah Aduh Karena emang bodinya tuh Enak Enak tenang suy Slim Slim ringan gitu Enggak berat Buat bodi gue yang Agak kurusan gini kan Masih masuk Masih masuk Lagi yang kedua Udah ya cuy Karena emang bentukan bodinya tuh Slim Apa lagi yang ketiga Yang ketiga Karena gue beli mono ini ya ternyata irit juga cuy untuk konsumsi bahan bakarnya di motor dua setengah cc itu lumayan irit lah nggak yang boros-boros amat eh jangan ambil kiri nggak berani untuk konsumsi BWM nya ya apa lagi lagi Kenapa gue beli motor ini kenapa ya selera lah ya kalau balik kalau pilih suruh motor ini motor itu motor ini motor itu yang kembali lagi ke selera kita masing-masing lah ya tapi kalau untuk yang kalian-kalian yang enggak pengen motornya agak suara berisik atau enggak terlalu geter ya jangan pilih motor ini karena emang mesinnya agak berisik cuy yang enggak bercik-bercik amat tapi ya sedikit-sedikit lah gitu geter juga geter sampai kerasa di seteng jadi milah lagi namanya dua setengah cc dipakai satu silinder ya ada plus minusnya lah ya mungkin itu aja lah ya untuk part-part motor ini yang udah gue pasang di motor ini ya besok kita buat review aja lah ya biar dapat konten-konten lagi gitu kan masa langsung gue barengin satunya aduh kan lumayan bisa dapat satu konten lagi gitu kan pokoknya yang sudah mampir di channel asmotovlog ya banyak-banyak terima kasih lah ya dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like-nya comment subscribe share tanda lontengnya juga biar kalian dapat diinbo-inbo update terbaru dari fitvlog2 gitu kan mungkin sampai sini dululah ya penjelasan gue tentang kenapa gue beli motor ini ya itulah ya Hai penaring jarga karena bodi yang slim CC lumayanlah dua setengah Hai dengan rencet harga yang seperti harga yang cc 150 gitu kan terus apalagi tadi irit bahan bakar torsinya jambakan-jambakan setan gitu hahaha anjir udah ada say sekian dulu fitvlog2 yang singkat ini tentang dua setengah SL ini tentang motor gua ini ya bisa kita lanjut di fitvlog selanjutnya see you next time bye-bye terima kasih telah menonton